Pertanian terakhir, putaran pertama alias preliminary round pegadaian Liga 2 akan kita mainkan Itu adalah pertanian kaya 12 Dan kita sudah memastikan lolos dan melaju ke round berikutnya Untuk playoff promotion tentu saja Berjuangnya nanti ke semifinal Tapi nanti sudah nanti grup dulu Dan kita juga bakal memberikan kesempatan untuk pemain akademik Akhirnya, setelah penantian panjang mereka akan debut di episode ini Loh kok bisa debut? Kan belum transferin dong Saya akan jelaskan Let's go! Oke, kembali ke calon jam Kembali ke series F-04 Nusantara United Care Remote Akhirnya sudah dengan miniface Dengan jersi Nusantara-Nusantara semuanya Pemain Indonesia termasuk Emil Peters Terus ada Ridwan Darmawan BTW ini nasionalnya juga sudah berubah Jadi mereka itu kan harusnya beberapa pemain Kecuali Darmawan itu dual nationality Seperti Peters, dia sebenarnya punya nasionality Belanda Tapi dia memilih Indonesia Harusnya memang di pas usia 17 tahun ya Tapi ya nanti untuk main-main lain mungkin baru dirubahnya Udah langsung dirubahnya pas 17 tahun Jangan menunggu pas 18 Karena kan memilihnya harusnya di 17 tahun kan Anggap saya Peters belum muncul lah kemarin lah Tapi ini agak ribet kemarin lho Karena dari profil pemainnya gak bisa langsung Jadi saya harus mikir gimana caranya Untungnya bisa aman Pokoknya Peters ini dual nationality Tapi memilihnya Indonesia Jadi eligible Terus untuk Ridwan Darmawan Dia kebetulan memiliki Indonesia Masih berusia 16 tahun Terus ada Ratko Yankovic Dia juga 16 tahun Atang midfielder Kidal Dan dia juga dual nationality Serbia Indonesia Dan akhirnya milik Indonesia Dan terakhir adalah Cody Ward Kalau gak salah Cody nama depan ya 17 tahun Defensi midfielder yang juga memilih Indonesia Dual nationality satu lagi adalah Amerika Serikat Oke Jadi itu 4 main yang sudah Masuk ke squad Dari akademi ke tim utama Nah kok bisa debut bang Bukannya kemarin kita tidak bisa Nah memang yang bilang tidak bisa itu kan orang juga Dan mereka gak kasih bukti valid Rule booknya Liga 2 Atau buktinya diri live Sedangkan tadi Barusan aja bangun tidur ini Saya langsung dikasih tahu Sama warga di Twitter Memang contohnya Klub Liga 1 sih Tapi biarkan saya jelaskan dulu Jadi pokoknya contohnya itu Twitternya PSIS Mereka mau tanding kan Squad list mereka ngerilis Buat pertandingan Dan jelas mereka tulis di caption Ada satu pemain EPA Elite Pro Academy Yang gantiin pemain senior Karena cedera Atau akumulasi kartu gitu Nah pemain tersebut Yang gue lupa namanya jujur Tapi pokoknya pemain itu Udah gue langsung cek ke website-nya PSIS Tidak ada namanya di List squad tim utama mereka Yang berarti kan harusnya List squad tim utama Ya harusnya didaftarkan Jadi dia tidak didaftarkan Dia dari akademi Langsung dicomot Ambil Buat masuk ke squad list Tim senior Buat apa masuk ke squad list Kalau gak dimainkan Berarti kan artinya Eligible boleh dimainkan Jadi itu Urusan Liga 1 udah clear Nah pertanyaannya sekarang Terus Liga 2 gimana Asumsi gue Memang sampai saat ini Kenapa gak nyari sendiri bang Gak ada bang Masalahnya itu Kan gue dibilang kemarin Semua aturannya itu Selalu kalau gue cari Yang ditonjolin Cuman aturan pemain asing Gak ada Dan rulebooknya juga Gak bisa download kan Gak kayak premier Yang lu bisa download PDF-nya Rulebooknya Jadi lu bisa lihat Lu bisa baca Detail seperti apa Rulebook yang dibagikan Ke klub-klub gitu loh Di saat mau kompetisi Itu tidak ada Gue cari gak ada Kalau misalnya lu bisa temuin Silahkan Tapi pokoknya Keadaannya sekarang berarti Gue asumsikan sama Aturan pemain mudanya Liga 1 dan Liga 2 Logikanya malah harusnya Liga 2 lebih bebas Dimana Liga 1 Ya karena pemain-main dari Pemain muda dari Liga 1 Kebanyakan dipinjemin ke Liga 2 dong Kalau misalnya aturan Liga 2 itu justru Menghambat tim Buat main-main muda Ya susah Dan tidak Nyusahin tim Liga 2 doang Tapi nyusahin juga tim Liga 1 Yang lagi Minjemin pemain ke tim Liga 2 Untuk ngasih mereka jam terbang Logika aja gitu Logika sederhana Nah jadi Asumsi gue sekarang Akan berlaku Sampai ada yang bisa Ngasih bukti bahwa Berupa rulebook Atau contoh Misalnya kayak tadi Dari account Twitter resmi Tim Liga 2 Atau Instagram Yang mengatakan bahwa Tidak boleh Pemain muda Pemain akademi itu Dicomot langsung Dan dimainin Tanpa daftarin Selama ini Tidak ada buktinya Gitu ya Jadi Karena alasan itu Alasan yang gue rasa Cukup kuat harusnya Gue akan langsung Mainin Peters Darmawan Ya gak semua mungkin Pokoknya Peters yang udah pasti Di pertandingan Liga terakhir kita Hari ini Yang tentu saja Akan bermain Berarti bersama Tim rotasi Karena tim utama kita Harus fokus ke Piala Indonesia Run of 16 Kemarin kita lolos Yang berikutnya Belum besar Dan kemungkinan besar Itu bakal gue mainkan Di episode besok Karena saya cuma Main satu pertandingan Tidak punya banyak waktu Buat nge-record ini Mau pergi bang Mohon maaf Jadi itu Oke jadi penjelasan gue Jadi buat orang-orang Kemarin Yang bilang bahwa Tidak boleh Gue butuh buktinya mana Nah jadi Kita jadi kayak gini Memang jadi Jadi kok jadi diskusi Itu kan aturan Harusnya mutlak Ya iya Karena kagak ada aturan Dari diri live Maksudnya gue gak bisa tau Sumber resminya Source yang bisa di Validasi gitu Yang bener-bener Ya ini sama sourcenya Itu gak tau jadinya Oke Nah untuk nomor punggung Bisa saya kasih tau ke anda Mungkin anda sudah tau Karena saya sudah posting Ke instagram Bahwa Nomor 16 Akhirnya muncul BTW Redondermound Pake nomor 12 Nomor 16 Untuk pertama kalinya Muncul di series Green Mode ini Yaitu Emil Peters Ya dia adalah Anda tau lah Gak usah gue jelaskan Apa artinya nomor 16 Dan kenapa dia pake nomor 16 Kenapa dia nomor 10 bang Udah gak usah Udah Ntar dibantuin warga yang lain Jelasin capai Saya jelasin terus Bahkan setiap Green Mode Pokoknya dia berarti Pake nomor 16 Penerusnya Peter Sanders Andre Davidson Siapa lagi Augustine Galliard Dan lain-lain lah Ya semoga saja Terus si Jan Kovic Pake nomor 21 Sama Cody Ward Betul namanya Cody depannya Pake nomor 22 Itu ya Nah terus untuk Ini Sekarang kita bahas lagi deh Nih sekarang kalau lo liat kan Dua pemain market value tertinggi Adalah dua pemain yang baru cukup promosinya Di akademi Kemarin kita udah Kita udah move on Dari Argumen bahwa Gak boleh dong Ada pemain akademi Lebih value Lebih tinggi tim utama Elah gak apa-apa Itu contoh Marcelo Ferdinand kan Udah itu Ini motor siapa sih Itu itu Masalah itu udah clear Tapi sekarang Maksudnya gue juga bisa mengerti Terlalu overpowered Nah jadi Kemarin ada ide Bahwa Ini masih ide Mentah yang gue lempar ke lo Dan ntar mungkin lo bisa lempar balik Dengan Yang sudah dimodifikasi Atau lebih matang gitu ya Tapi kemarin ide dari warga adalah Ada aturan dimana Lo harus Kalau misalnya Datang tawaran Untuk pemain akademi Yang meraih value tinggi Seperti ini Lo harus serima Harus Harus jual Nah Sebenernya gue dengan aturan itu Fine-fine aja Tapi kan ntar pasti ada berargumen Lah kalau gitu Tidak akan kita pernah ketemu Pemain lagi seperti Andre Davidson dong Seperti Peter Sanders dong Kalau misalnya kita harus jual terus Mungkin kalau misalnya Emil Peters kejual Ada-ada datang tawaran Dan gue harus wajib langsung jual Masih ada Ryot Duan Darmawan Nomor 16 penerus berikutnya Tapi berarti kan gak bisa Berkesinambungan Gak bisa lanjut terus gitu loh Paling kan semusim-semusim Nomor 16 dari akademi Ganti-ganti terus Dan selalu akan kejual Kalau misalnya mereka udah berkembang Nah gue mikirnya Untuk mengantisip hasil tersebut Gue Gue butuh punya kartu imun Semusim satu aja cukup Dalam artian gue boleh Semusim itu sekali nolak tawaran Untuk satu pemain Nah tapi ini pun juga Maksudnya ya satu tawaran doang Untuk satu pemain Per musim Satu transfer window aja Mungkin Emil Peters udah dapet Tiga tawaran Dan tiga tim berbeda Nah itu Itu yang masih gue gak tau Gimana caranya Masih kepikiran Tapi ide bahwa Ada aturan dimana Lu harus jual pemain akademi Yang market value-nya tinggi Kalau misalnya Dia dapet tawaran Itu ide bagus Karena buat gue Dampak positifnya adalah Jadinya gue gak bergantung Cuman ke Satu dua pemain Jadi terus harus regenerasi Tapi jangan sampai Secepat itu juga Jangan sampai Emil Peters Semusim doang di Nusantara United Terus musim depan Jadi harus dijual Karena ada aturan itu Jadi itu ide mentahnya Anda tolong Kalau misalnya punya ide lagi Soal itu Yang lebih matang Boleh komen balik ke saya Dan nanti kita bakal terapkan Tapi untuk sekarang Kita nikmati dulu saja Debut mereka Ini untuk Liga juga udah Gak ngaruh Karena kita sudah pasti Lolos dari grup Dan akan progres ke Round berikutnya Dan kita akan main Di tanggal 22 Jadi ini sebenarnya sih Ada jadinya cukup panjang sih Sampai ke tanggal 1 Januari 2024 Dimana kita akan menghadapi Persikabu Like pertama Radoxistin Piala Indonesia Jadi Ini lawan persikab Bandung kita Main Udah langsung hari H Terus untuk Ivan sama Afrizal juga sudah Aman Sudah saya minusin Minus 30 semua Betul gak? Loh mana? Afrizal loh itu dia Starter dia Minus 30 Jadi Fitness mereka 70 Karena ikut gym dan juga training camp Terus Berarti ntar untuk main-main akademi Bisa kita Antara langsung starter Jadi starter atau Dari bangun cadangan Jadi kita langsung saja ke Match day Terus Ini 433 Mereka Kita ambil training Bentar Jangan ambil training dulu Berarti gue harus atur ya Tapi gak apa sih Kemungkinan bakal starter semua Mereka yaudah Ya ini aja balik lagi Kemarin ya Collect di trophies aja Pelan-pelan Santai kan Ya Karena itu Debat itu Gak bakal kelar-kelar Gak bakal beres-beres pak Selama gak ada acuan resminya Baru tadi akhirnya muncul tuh Bagus Langsung di Mention gue Di bawah tweetnya PSIS Yang jelas Dia bilang dia narik Pemain akademi Ya emang itu tujuannya kan Pemain ada yang cedera Atau yang berhalangan Karena ada sesuatu Itulah tujuannya akademi gitu loh Harapannya kan Untuk suatu saat nanti Bisa main di tim utama Udah beres Mantap kan Langsung kelar Dapet press proven Udah buang-buang Oke press proven Buat Hamza Mahdi Albar Dan Hersha Chivo Kita langsung ke kickoff aja Terus Nah ini berarti ya Gue mesti masukin Masukin ke bench mereka Jadi yang pertama Peters Terus Darmawan lah ya Nah terus ini Yanukovic ganti siapa Pandi Ya Raffi gak usah Ini kan tim rotasi kan Nah Ward bisa masuk berarti Yaudah gitu Jadi ini 4 main terbakal Masuk dari bangku cadangan Udah Peters itu Coba ya Dia gilanya Memang udah 4 bintang skill moves Dan 5 bintang weak foot sih Kayak kuatnya kayak kanan Low medium Tapi work rate-nya masalahnya 18 tahun 81 acceleration 76 agility 77 balance 79 sprint speed Strike-nya masih kurang Butuh nge-gym Berarti 51 doang Stamina 67 72 crossing Dan 81 curve Short pass udah bagus 160 Long shot Long pass ada Terus ini playstylenya kemarin terlihat Gila banget tuh emang kan Power shot Quick step Relentless Trivella sama long throw Terus Ridwan Darmawan Dia itu Bisa main di center mid juga Tapi defendingnya cuma 38 Jadi kayaknya gak bisa sih 3 bintang skill moves 4 bintang weak foot Kidal High low work rate-nya oke Masih 16 tahun Acceleration 82 72 agility 78 sprint speed Serangnya cuma 48 tapi Crossing curve-nya juga tinggi Long shot lumayan Terus dia punya finish shot rate Playstyle Sama power shot Jan Kovic itu Time midfielder Face passing dribbling Ya face passing dribbling 3 bintang skill moves Dan 4 bintang weak foot Kidal dia Work rate-nya tapi high-high Buset Bentar stamina-nya berapa Ya ampun stamina-nya 54 Work rate high-high mah 60 menit udah abis bang Acceleration agility Lagi-lagi yang tinggi Terus curve 66 Dia punya Ya punya playstyle Anticipate Tapi padahal Stand tackle-nya cuma 36 Slant tackle 40 Defensive one-nya cuma 28 Buset Tapi punya anticipate loh Dead ball pink pass Anticipate itu adalah playstyle Yang dimiliki oleh Rafael Varan Tapi Varan Punyanya playstyle plus Anticipate plus Ini Cody Ward DM 33 bintang Kidal Medium-medium 17 tahun 183 tingginya Jumping stamina Tinggi sekali Strike 62 Pace-nya gak seberapa Memang gak terlalu Terus skill atributnya juga Merah semua ini Ratingnya 49 kan Dan tidak punya playstyle lama sekali Oke Baiklah Jadi langsung saja Kita akan gas Jersey Hampir Dan jangan sampai kepecat Play highlight Highlight lagi Seperti kemarin Waduh Sudah pakai jersey apa Masa mesti begini Kita yang ngalah Gak boleh sih Harusnya sih Masalah mereka juga Ijo putih juga Gitu loh Yaudah lah Kelihatan harusnya kok Lebih dominan putihnya Harusnya sih Oke Langsung saja berarti Kita gas ke Ke Bogiro Sebenarnya Junda Iroon Harusnya bisa di drop sih Tapi masalahnya kan Tadi gak ada Gak ada left back kan Pemain-main academy itu kan Kalau misalnya Memang ada yang Bisa ngasih aturan Valid Liga 2 Yang menyatakan bahwa Gue gak boleh Main-main academy Tampak di daftarin Valid ya Dan ini gue Ngelakuin kesalahan Berarti ya Ada dendanya Dan gue akan terima itu Antara denda Atau hukuman Atau larangan transur Atau apa Boleh Karena ya Kita akan berusaha Ngikutin regulasi diri Live tetap kan Dan ini Istilahnya saya Memaksakan Main-main academy Gitu loh Kalau misalnya Gue salah Ya salah Akan dapet hukuman Oke Ini dia 433 Kadek Silva Seiko Silla Gufroni Almaruf Iman Budi Hernandi Ini saya terbitnya Tiga Veneno Pamungkas Sama Suandi Terus 4 backnya Indra Lesmana Marco Wanggai Gufron Rizky Adli Aldi Dan Harry Prasetyo Oke Ya itu dia Band badge mereka Jadi kick off langsung Nusantara United Versus Persikap Bandung Harusnya Abis pertanian diselesai Kita akan langsung Ngeliat Drawing group Berikutnya Dan apa Namanya Terus ya Main berapa kali Isinya Berapa tim Harusnya sih Tiga atau empat tim ya Satu grup Karena ini kan Preliminary round kan Jundai Rawat Angkat langsung ke Iwan Febriato Offside Iya jersinya Sebenernya atas Agak mirip Jadi keliatannya sih Tapi tidak apa lah Dan kita juga Berarti Epsom berikutnya Akan masuk ke Transundo Pertama kita Winter Transundo Air Cessivo Di tackle Bersih Kena bola Berarti Sila Oke Rizky Aldi Kagu Froni Almaruf Suandi Bahaya Aman Bisa Masih yakin Gue sama Lutfi Kalau dari situ Masih Korna pertama Untuk Persikap Bandung Harus ada yang datang Ya diambil pendek Kadek Silva Tutup 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 Ya bagus Mahdi Albar Ivan ke Oki Karisma Oke Afrizal Hamsah Kasih Iwan Febriato Kanan siapa Kanan ada Mahdi Albar Ya sabar Bisa diangkat Komang Kasih ke Mahdi Hamsah Aduh Tuh kosong padahal Dapat lagi Hamsah Mana Afrizal Yang gak gerak bro Nah Ya Ente malah Nyaperin lawan Itu Fernando Pamukkas Juga dengan kita promosiin Pemain Akademuni Nambah kuota pemain Yang bisa Memenuhi regulasi Pemain U21 Pemain 45 menit Kalau sekarang kan cuma Arif Iwan sama Ivan doang kan Wih 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 Bolanya jangan keluar Bang Dan mental Mental Oke Oki ke depan Bagus Bagus Iwan Terus Kuat Nah Bagus sekali Nah Lihat atas tuh Komang ke Junda 21 menit sudah berlalu Di Kebogiro Masih belum ada gol Zamorano Kasih Ivan Buuh Kayak gitu terus Dari tadi loh Pemain lawannya selalu Maju duluan Buat antisipasi Passing ke depan kita Tutup Mau Passing ini Mau Passing ini Nah kan Belakang Bu Froni Dapet Masa gak dapet bro Dapet Wah gila dia loh Driver shot gula lagi Masih aman Masih aman Bagus sekali Lutfi Untung Gak terlalu pojok itu Corner lagi Persikap Dapet Ivan Oke Hamza Ke Zamorano Iwan Febrianto Bagus sekali Hamza Harus-harus player lock Berarti sih Gak bisa mengandalkan Pergerakan AI nya pak Gak gerak dia Defense nya bagus juga Berarti bersikap ini Komang Tutup komang Tengah Awas Untung finishing mereka Juga gak agak bagus Bagus sama tuh Kalau finishing yang bagus Sudah membulat 3 Dari tadi Oke Mahdi Albar Kasih Zamorano Nah pelanggaran Oke Mumpuk pelanggaran Boleh mati Kartu kuning Mari kita kasih Debut untuk Emil Peters Jadi Emil Peters Akan masuk Uduh Ivan sih Afrizal juga Gak tapi gak apa Ganti Junda aja Left wing Terus Kita bikin Free roam Oke Akhirnya Setelah ini Maksudnya berapa ya Hampir 10 episode Gila Baru debut Main academy Ini dia Emil Peters Pemain Berusia 12 tahun Nomor 16 Nusantara United Akan main Di sisi kiri Oke Hamzah Jordan Zamorano Bagus sekali Iwan Fabriato Emil Peters Angkat bola Oke Iwan Jempol juga Akhirnya 1-0 Itu kalau gak salah Second assist Kalau gak salah deh Atau assist Enggak Second assist Dari Emil Peters Overtopnya tadi kan Nih Ini nih Ya itu dia Terus 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 Yang bikin assist Ya second assist Berarti dari Emil Peters Beberapa menit Setelah masuk Dari bangku cadangan Dan Iwan Fabriato Finishingnya Bagus sekali Ini antara Dampak Dari pemainnya Karena ya itu kan Maksudnya Akurasi umpan Juga penting kan Atau memang Formasinya juga Yang ngaruh Seperti biasa kan Mainin pemain Di sisi kiri Dengan Roll free roam Apa mau kita Namain apa tuh Free winger Apa Dulu kan ada Di Marseille Floating live attacking Midfielder Dapet Avrizzel Avrizzel Iwan Fabriato Brace 3 menit 2 gol Diawonder tackle Iwan Fabriato Avrizzel Di akhirin dengan Goal Dari Iwan Fabriato Wah Bagus sekali First touch Langsung Ngeshoot Kayak giri Mantap BTW Iwan Udah jadi striker Gue baru nyadar Langsung nyetak 2 gol Iwan Lanjut Lanjut Ganando Pamungkas Oke Indra Lesmana Ganando Dapet Dapet Ya ampun Aus bro Iya Tarik terus Bang Pojok lagi Belakang lagi Nice block Udah abis sih Harusnya sih 1 menit atau 10 menit Untuk maksudnya ya Injur time Udah aku up Ya All time Skor sementara 2-0 Untuk keunggulan Nusantara United Bagus Let's go Sudah ada kontribusi Meskipun baru main Beberapa menit Emil Peters Awal yang Menjanjikan Tapi Iwan Fabriato Yang harus dapat Spotlight 2 gol soalnya Mereka 4 shot Kita 2 shot 2 gol Memang semak bola Terkadang kejam sih Oke Babak 2 Tadi sudah terlihat Toko di Quart Udah lagi Pemanasan Ke Hersha Ke Peters Hoki Kasih Hersha Shivo Nah bisa belakang dulu aja Tadi saya menunggu Peran dari Emil Peters Oke Peters Ke Hamza Coba angkat langsung Dua udara Dibenakan Le Hersha Jalan Zamorano Ya bagus Oh iya Zamorano Ini berarti bisa Dimasukin Eh di Jadikan centerback aja Di tim rotasi ya Gue tuh masih main Komang ya Iya harusnya Komang Ganti Zamorano aja udah Zamorano Centerback bisa Aduh Kepotong pula Nice Oke Lihat Peters Enggak ini Iwan Nah ini baru Peters Iwan Hamza Resaluhu Afrizal Let's go Ahmad Afrizal Goal 3-0 Nusantara United Iwan 2 gol Afrizal 1 gol Sekarang Iwan dan Afrizal Pokoknya butuh gol Sebanyak-banyaknya Pak Asli Sampai berkembang Mereka tuh 50 masih ratingnya loh bro Bagus Bagus Afrizal Kalo gak salah Yang udah 21 ya Iwan yang masih 20 kan Tapi bakal ulang tahun Ke 21 juga Sebentar lagi pasti Karena kita udah jalan setengah musim ini Oke abis ini Bola mati langsung aja Kita masukin 3 main akademi lain Sudah saatnya sepertiin Iwan juga mesti tarik keluar Tuh capek banget Kadek Silva Situasinya juga di lapangan Sudah cukup aman kan Suandi Ke Fernando Pamukas Lepas bola Sedang milah Emil Peters Hamza Lesaluhu Ahmad Afrizal Angkat ke Iwan Febrianto Sepertinya posisi Hamza Lebih mungkin untuk nyetak gol Ya ampun Oke mari kita kasih 30 menit Buat mereka Ini Afrizal Bisa tarik keluar Terus Darmawan Bentar Darmawan tuh shootingnya 61 Lumayan sih Terus Hamza drop aja yaudah Jarkovic masuk Terus begini Ya kan Hersnya kita mainin disini aja Kita tuker Karena mau masukin Arif Itibar Nah itu dia Pemain favorit warga Ward stay back kan udah Jarkovicnya kita suruh Come back on defense Arif Itibar Free roam Nah bebas anda Darmawan Iwan getting behind Oke Udah kan abis ya Sampai ya Iya abis Jadi ini 3 debutan lagi dari Akademi Fresh graduate dari Akademi Langsung debut Ridwan Darmawan Ratko Yarkovic Dan Cody Ward Arif Itibar Nyempil disitu 30 menit Menurut mereka Dapet Oki Woyah Ayo itu Cody Ward Kelihatan badannya Tebel banget sih emang sih Imam Budi Ke Fernando Papukas Buset Kalah fisik Nice tackle Mahdi Albar Awas Ya Bagus sekali Buang ke depan Lutfi Angkat langsung Ke Emil Peters Hmm Digocek Dua pemain Rizky Aldi Iwan Budi Ayo Ward Gak bisa Turun Arif Onside kah? Pelanggaran Iya kah? Ya ampun Enggak Gak Enggak Sumpah itu Enggak Pelanggaran Pak Jadi Replay Cuma Cuma Nyenggul dikit Jatuhnya Enggak Pemain Pemain persikap Ya Yaudah Sini ya Hilang Clean check Jadi ya kan 3-1 3-1 Aksri Enggak pelanggaran Ditu Pemainnya aja Enggak minta Penalti Dan itu Agak-agak Di tepi Kotok Penalti Tadi Ketengah Ternyata dia Udah begini-begini Lagi Lutfi Dan tak kabur Bang Gak apa Masih ada Selisih 2 goal Sayang aja Kelisih itu Lutfi diambil Kok jadi Lutfi Lama-lama Lutfi Kalau Lutfi jadi keeper Enak juga Tangannya bisa panjang Oke Oki Karisma Ward Ward Oke Arief Kembali ke Ward Yarkovic Waduh Sekiranya Terubuannya bisa langsung Bagus banget Melengkung gitu Tertengah ya Yap Main dari Akademi juga Tidak bisa dikasih Pressure terlalu besar juga Namanya juga Anak Buda Mungkin masih Demang panggung Ward Ke Arief Tibar Oke Rahmat Darmawan Agak nanggung Tapi Yarkovic dapet Iwan Febrianto Emil Peters Oke Transisi Bertahan Wah Komang udah Jauh ini Balik aja Udah bagus Kodi Wardenya bagus Diturun jauh itu Cover posisi Komang Tadi kan Shutterback Indra Lesmana Cross yang ketengah langsung Berbahaya Nice Lutfi Corner buat Persikap Nomor 9 nya baru dimasukin itu Dian Sasongko Gufroni Bagus Arief Corner lagi Persikap Nice tackle Ayo Jangan sampai selesai Satu goal Bahaya Ya Komang Oke Ridwan coba lari Coba lari Gak bisa ternyata Gak segampang Itu juga Padahal Ridwan Pasenya lumayan Dapet Dapet Ridwan Ya Iwan Febrianto nya Jauh Harusnya sabar dulu Tadi Tackle Oke Bola Nusantara 4 menit terakhir Emil Peters Waduh Diflick bro Bener Yan Kovicu udah maju Marco Wangga Ward harus jaga Di dalam Damn Wah Bagus Ward Peters Oke 30 tim terakhir Injurkan 2 menit Sudah selesai Kefi Dibaca dengan baik Oleh Komang Peters Selesai Sudah Full time Itu dia Akhir dari Preliminary round Pegadaian Liga 2 Di musim 2023 2024 Nusantara United Mengakhiri Group Dengan hanya Kalah Sekali Kalah sekali Imbang sekali Isisaya menang Iya kan Iya gak sih Harusnya iya deh Seinget gue Kita cuma kalah sekali Dan lolos Sebagai juara group Dan kita akan langsung Lihat Ini bakal main Kayak gimana ini Apa yang bakal Dimainkan Goal dari Iwan Febrianto Dan Ahmad Afrizal Ya kalau bisa Lu lihat Masih bagusan Iwan sama Afrizal Dibanding tadi Pas main Menakarium main Di babak kedua kan Kita irate banget ya Dua shot Baba pertama Dua shot Baba kedua Ya gak apa-apa Iwan Masih butuh waktu Mereka Jadi maksudnya Gak berarti Kalau misalnya Seperti Emil Peters Rating paling tinggi 68 Terus jadi terlalu OP Enggak juga pak Maksudnya Ini ngomongin Pemain yang ratingnya 50 dan 60 Bukan ngomongin Pemain rating 50 dan 80 Gitu loh Jadi kayak Ya Gak Gak se-instant Itu juga Memang dia ratingnya Paling tinggi sekarang Tapi apakah paling bagus Belum tentu Karena masih 60-an Juga gitu loh Iwan Fabrianto Dua goal Dua shot doang Padahal Afrizal Satu goal Satu assist Oh gak Aku kira itu Empat keep assist Satu keep assist Hamza Juga bikin assist Terus ini Emil Peters Tidak punya temakan sama sekali Lebih karena posisinya sih Kalau misalnya dia Gue tempatin di tempatnya Iwan Mungkin akan punya shot Itu tadi Terus Hercia bikin assist Juga tadi Ward ada tackle kan Yes Tackle berhasil Offensive duel Offensive duel Mantap Terus Lutfi Ada 4 penyelamatan Oke Overall Solid Kita akan interview Dan mengakhiri Preliminary round Liga 2 Time for a few quick questions You handed Cody Ward his debut In today's game Ada 3 pemain lainnya mbak Bukan cuman Cody Ward Dan ya kedepannya Akan semakin banyak Semoga saja Oh iya dibahas juga Emil Peters Dengan kalimat yang sama Sama kan Iya sama persis Ya yang masalah Peters cuman rollnya aja Krusial itu aja udah Sama Ridu undar mojo Krusial ya anjir Permasalahan cuman Mereka jadi akan Minta main terus aja Kalo misalnya ga dimain Ngoceh Dan kalo misalnya Itu jadi masalah Ya Sering terjadi kan Itu artinya mereka udah merasa Lebih gede dari klub gitu loh Dan Ya berarti kalo misalnya Emang solusinya adalah Harus jual ya Harus jual Oke Kita dapet 130 ribu dolar Dari hasil lolos ke Round berikutnya ya Oh iya ini kemarin Trending plan juga ada Ada yang ngikutin Wah Friska udah mulai Bilang dia kurang jam terbang Ada yang bilang Buat diganti ke Performance focus Performance focusnya buat Mereka yang ada di Oh jangan-jangan Disini aja berarti Ini aja Subs and reserve Dulu Justru tim utama itu kan Soalnya kan Ini mereka fitnessnya pada kurang Termasuk omang Kita bisa advance dulu Harusnya udah langsung muncul gak sih Coba deh Ini apa Nah ini malah ACL Jundairawan delighted With Nusantara chances Nah ini kan Friska questions Nusantara future Ratko Yankovic Make senior debut Emil Peters Cody Ward Triduan Darmawan Terus Oh sekalian gue ganti aja tadi ya Jadi Zamorano Ganti komang gini kan 0 plus 6 dia loh Ini yang paling tinggi siapa 176 176 181 Ivan berarti ini tengah Nah terus Sininya berarti ya Sebenernya Karena gak ada Maksudnya kan gak ada main lain kan Bagel saturnya udah masuk tim utama Ya langsung si Ward berarti bisa starter disitu Malah Ward yang bisa starter loh Maksudnya kayak Kalau bisa ada main lain Ya ini gue juga tetap harus Ngembangin Afrizal dan Iwan kan Dan Hamza Mungkin ya nanti Junda kali bisa diganti Ini Michael Singgi bisa di drop Masuk Peters Terus Pandi bisa di drop Masuk Darmawan Gitu kali Terus Yankovic Masalahnya Tapi Friska juga butuh yang terbang kan Yankovic kayaknya bukan Crucial role ya gak sih Tank midfielder Oh ada Ada Rafi sih Cuma ini gila Ini menyerang banget pak Pemain bertahan Defensive mindednya Cuma Jimmy sama Isan Aji Isanya penyerang semua Ya gak apa juga sih Soalnya Rafi udah starter Di tim utama kan Ya gak masalah lah Udah kira-kira begitu Untuk tim rotasinya Ini kita bisa switch ke tim utama Sini ya Karena emang mau kampain kan nanti Di piala Indonesia Ini apa Nazar Akbar Is looking to cancel his contract Dia apa Tank midfielder lagi Kita gak butuh Tank midfielder lagi sih Dan kayak statsnya juga B aja Maksudnya gak ada yang spesial gitu loh Ya release aja lah Daripada protes-protes Nah ini ada Bayu Andika Sama Haji Memory Yang kita harus tunggu 16 tahun dulu Biar bisa promosin ke tim utama ya Randy Fatahnya juga sebenernya Biasa aja statsnya sih Pace-nya aja kenceng ini Jadi kayaknya mungkin ntar Kalau misalnya dia mulai ngoceh Kita bisa Oh lagi latihan Red Winger tapi ya Kita kayaknya boleh ntar Mulai instar-innya Nyari back kali ya Di Akademi Masih jalan mereka kan Oh Reza Wahyu nunggu Bentar Gue kembali Oh Reza Wahyu Januari ya Nah ini abis ini Reza Wahyu udah kelar Jadi dua mintang-dua mintang ya Training Hasil kemarin Nusantarazu kan Coba liat deh Nih Oh ini piala Indonesia dulu Oke Ini ya Runoff 16-nya ya Terus Peganan Liga 2 coba Nah ini dia Nih ya Ini hasil prelim Bener Oh nggak kita imbang dua kali Sembilan kemenangan Imbang dua Kalah satu Nyetek 41 goal Anjir Dua kali lipat Semua tim Nggak sih Bekasi City 24 sih Goalnya banyak juga GD kita plus 24 Itu yang lain aja Yang plus aja cuma satu tim Malut United plus 3 Sada Sumut Semen Padang PS PS Riau lolos Ke Championship Round namanya Di kita itu Persikap tadi lolos sama Malut United Terus grup 3 Delta Sidiwarjo Persel Lamongan sama Persibapati lolos Grup 4 Kalten Putra Sulut United Persibabalikpapan Aduh Persipura Sayang banget Gila Poinnya sama padahal loh Sama Persiba Kalah apa berarti Kalah Kalah head to head ya Karena GD dan GF ya unggul mereka Kalah head to head berarti Persibura Oke Jadi grup Championship Roundnya seperti ini Kita Ketemu Persiba Persiba itu tadi Urutan ketiga di grup 4 Persibapati Urutan ketiga di grup 3 Sada Sumut Urutan pertama Juara grup 1 Oke Berarti kita bakal main Hokuway juga ya Iya Berarti 6 pertandingan Kita akan lawan Persibadulu Terus Persibapati Sada Sumut Putaran pertamanya Terus grup B Kalten Putra Malut United Persela Semen Padang Grup C nya Deltras PS PS Riau Persikap Dan Sulut United Nah kalau misalnya lu perhatiin Di samping angka 1 kan Distabilon warna hijau kan Berarti cuma 1 tim Dari masing-masing yang lolos Dari masing-masing grup Oh mungkin sama urutan kedua terbaik ya Karena semi final kan Playoffnya kan Iya itu kira-kira Oke Jadi Kalau misalnya kita Cek di kalender Jadwal lu Oh Baru mulai Februari Gila pak Lah ini kosong banget berarti bro Oke Bakal kosong banget ini Februari main 2 kali Maret main 4 kali Udah kelar Terus April Gila Memang lowong banget Jadwalnya ya Oke Ini Kalau misalnya Buat gue ya Agenda kita selanjutnya Si upgrade ini sih Upgrade gym atau training camp sih Upgrade gym atau training camp Tuan kira-kira biayanya Beberapa ratus ribu lah Karena kan baru dari level 1 ke level 2 kan Nah mendingan itu dulu deh Karena apa? Karena Ini kita bakal banyak simulasi nih Bakal banyak sim kalender Karena gak ada pertandingan Jadi kayak main lewat-lewat tajaran Kalau misalnya kita Bisa masukin slot kedua pemain Di training camp atau gym Ya akan bisa lebih berkembang Karena gak ada pertandingan Gak bisa berkembang main ya pak Budget tes sekarang 1 juta Tapi kan nanti akan bertambah Kalau misalnya gitu Berhasil jual pemain kan Di bulan Januari Ya kira-kira itu sih Yaudah Jadi Mohon maaf Agak pendek sedikit Durasinya Saya mau ada urusan Mau pergi soalnya Jadi Satu pertandingan saja Kita akan ketemu lagi besok Berarti udah masuk ke bulan Januari 2024 Dan akan menghadapi Langsung 2 pertandingan Dua lag ya Lawan Persikaboh Lag pertama dan lag kedua Piala Indonesia Babak 16 besar Debut sudah diberikan Untuk main-main akademi Dan Hopefully Mereka bisa berkembang Dan kita bisa menemukan Bakat-bakat muda berikutnya Untuk Nusantara United Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di episode besok Bye semua Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax